Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya memberikan informasi aja nih ya terkait update MIUI 14 Yang sudah resmi rilis untuk Xiaomi 11T Nah disini kita coba lihat langsung aja masuk di MIUI Downloader ya disini Teman-teman bisa lihat ya di Xiaomi 11T itu sudah ada teman-teman Untuk update MIUI 14 tapi masih di global ya Nah masih di global stabil Nah ini Kita juga di EEA stabil Nah akan tetapi menariknya disini untuk di Xiaomi 11T Pro malah dia ini belum muncul untuk update MIUI 14nya teman-teman Oke jadi sepertinya MI 11T ini tuh dispesialkan nih oleh Xiaomi teman-teman ya Nah disini kita bisa lihat kita sudah mendapatkan update MIUI 14 untuk global stabil ya Nah disini dia ini modelnya masih recovery karena pasti setiap kali ada update ke Androidnya lebih tinggi atau update Android misalkan dari 12 ke 13 itu pasti file-nya recovery tidak ada ota teman-teman Gitu ya Nah rata-rata file-nya recovery meskipun yang digulirkan langsung lewat notifikasi itu jenis file-nya file ota Karena ukurannya itu pasti gede ini kan 3,5 GB seperti itu ya teman-teman ya Kalau kita coba lihat apa sih yang baru disini dia ini hanya update ke stabil MIUI basicnya Android 13 tidak ada keterangan update keamanan ya disini teman-teman Nah kalau kita coba lihat untuk di bagian EA nah ini EU ya Nah di sini tuh ada keterangannya dan ini update ke security patch Januari 2023 teman-teman Nah seperti ini ya stabil MIUI basic dengan Android 13 more fitur dan informasi katanya ada fitur baru dan juga ditingkatkan ya seperti itu teman-teman Nah ini jadi semuanya update ke Android versi 13 ya di sini tuh modelnya 14.0.1 sedangkan untuk di global dia ini sudah ada ekornya ya sudah di 14.0.3 Oke seperti itu teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman disini ingin coba update silahkan nih ya bisa teman-teman ya Nah kalau misalkan kita coba lihat untuk di MIUI stabil Indonesia dia ini masih di 13.0.4 nih Nah kalau kita coba lihat disini untuk update-nya kita lihat nih nah disini update-nya itu masih di November 2022 Nah kemungkinan kalau misalkan kita ingin coba rename update dengan cara rename atau ganti atau pindah room dengan cara rename pindah ke global MIUI 14 314.0.3 ini kemungkinan bisa teman-teman karena security patch nya ini lebih tinggi ya dibanding yang Indonesia seperti itu ya Oke itu aja teman-teman yang belum bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya sip Oke sub indo bile sub indo好 Sub indo by broth3rmax